Kitab Tawarih yang kedua, pasal 8 Kota Salomo dibangun Salomo membangun baik Tuhan dan istananya selama 20 tahun. Kemudian Salomo membangun kembali kota-kota yang diberikan huram kepadanya dan dia memindahkan orang Israel ke kota-kota itu untuk tinggal di sana. Setelah itu, Salomo pergi ke Hamad Zobah dan menguasainya. Dia juga membangun kota Tatmur di Padanggurun. Dia membangun semua kota di Hamad untuk tempat penyimpanan barang-barang. Dia membangun kembali kota bagian atas Beth Horon dan bagian bawah Beth Horon menjadi kota benteng yang kuat dengan dinding yang kokoh, gerbang dan palangnya. Dia juga membangun kembali kota Baalat dan semua kotanya sebagai tempat penyimpanan barang. Ia membangun semua kota di mana kereta perang disimpan dan semua kota tempat tinggal penunggang kuda. Salomo membangun semua yang diinginkannya di Yerusalem, Libanon, dan di semua negeri di kerajaannya. Banyak orang asing yang tinggal di negeri itu yang bukan orang Israel. Mereka ialah orang Hed, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Orang Israel tidak dapat memusnahkan mereka. Tetapi Salomo memaksa mereka bekerja baginya selaku hambah. Mereka masih hambah sampai hari ini. Orang Israel tidak ada yang dijadikannya sebagai hambah. Mereka menjadi tentara, pegawai pemerintah, pejabat, pemimpin regu, komandan pasukan berkuda, dan pengumudi kereta perang. Dan beberapa orang Israel menjadi pemimpin dengan jabatan yang penting. Ada 250 orang yang mengawasi mereka. Salomo membawa putri Fir'aun dari kota Daud ke rumah yang dibangunnya bagi putri itu. Ia berkata, Istriku seharusnya tidak tinggal di istana Daud karena tempat penyimpanan kota perjanjian Tuhan adalah tempat yang kudus. Kemudian Salomo mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan di mezbah Tuhan. Dia membangun mezbah di depan serambi muka baik Tuhan. Salomo memberikan persembahan setiap hari seperti yang diperintahkan Musa. Kurban dipersembahkan pada setiap hari sabat. Pada perayaan bulan baru dan tiga kali perayaan tahunan. Ketiga perayaan tahunan itu ialah hari raya roti tidak beragi. Hari raya tujuh minggu dan hari raya pondok Daud. Salomo mengikuti petunjuk Daud ayahnya. Ia memilih kelompok imam untuk pelayanan itu. Ia juga memilih orang lewi untuk tugas-tugasnya. Orang lewi memimpin dan menolong para imam dari hari ke hari untuk melakukan yang dibutuhkan dalam pelayanan di dalam rumah Tuhan. Ia juga memilih penjaga gerbang menurut kelompoknya untuk bertugas di gerbang. Itulah petunjuk dari Daud, Abdi Allah. Orang Israel tidak mengubah atau melanggar petunjuk Salomo terhadap para imam dan orang lewi. Mereka tidak mengubah apapun dari petunjuk itu, bahkan terhadap barang-barang berharga. Jadi, Salomo menyelesaikan pekerjaannya pada baik Tuhan. Pekerjaan mulai sejak peletakan pondasi dan berlangsung tanpa berhenti sampai pada hari selesainya baik Tuhan. Raja Salomo membangun kapal-kapal di Ezyon Geber, kota itu dekat Elod di Pantai Laut Merah di negeri Edom. Huram mengirim kapal kepada Salomo. Anak buah Huram yang membawa kapal itu adalah yang ahli dalam pelayaran. Mereka pergi bersama anak buah Salomo ke Ofir dan kembali membawa 15.525 kilogram emas kepada Raja Salomo. Terima kasih telah menonton!